Wirung nyangkor mas! Penangkapan seekor anak buaya di desa Turunrejo, kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal berlangsung dramatis. Buaya yang diberi umpan seekor bebek ini hampir menggigit tangan warga saat hendak ditangkap. Buaya yang sempat beberapa kali menampakkan diri membuat warga resah. Tak hanya khawatir mengganggu warga, buaya tersebut juga telah merusak cetakan batu bata buatan warga. Kemunculan reptil sepanjang 1,5 meter ini baru pertama kali terjadi di Sungai Blorong. Buaya tersebut rencananya akan diserahkan ke BKSDA Jateng dan dipindahkan ke Penangkaran. Ini tadi saya laporan untuk laporan BKSDA, kebetulan besok mau diambil sama BKSDA Jateng. Terus akan ditempatkan di mana ya Pak? Kayaknya sih di Penangkaran mungkin di Tukur Binatang. Tidak, kalau sementara ini di sini nanti? Oh nanti di sini, nanti biar warga yang jaga ya Pak? Yang jaga gitu. Jumlah buaya di Sungai Blorong diperkirakan lebih dari satu ekor. Warga diminta untuk lebih berhati-hati jika melakukan aktivitas di sekitar Sungai Blorong. Yusuf Fangara melaporkan untuknya.